Perjalanan Antariksa Siapa sangka baju astronot yang sering kita lihat digunakan di saat astronot keluar dari kapal luar angkasa untuk menjelajah atau memperbaiki kapal sangat berat lho hingga 15 kg Bayangin kalau baju ini kita gunakan di bumi gerak selangka aja bisa capek banget ya bukan cuma berat untuk menggunakan baju ini juga perlu waktu 45 menit dan dibantu oleh 2 orang belum lagi untuk beradaptasi di dalamnya memerlukan waktu sampai sejam hmm rumit juga ya daripada jelasinnya kelamaan yuk kita tengok apa sih isi dari baju astronot ini Baju Dalam Seperti ketika menggunakan kostum perlu baju dalam dong ya sama aja nih dengan para astronot ini mereka ternyata juga menggunakan pakaian dalam dari bahan spandek yang berlubang-lubang Baju Dalam ini dililit oleh pipa-pipa plastik yang panjangnya sampai 91,5 meter Wah panjang banget ya Pipa ini digunakan untuk sirkulasi air untuk menjaga suhu badan astronot agar tetap dingin ya suhu yang diinginkan sekitar 10 derajat celsius ada lagi loh yang menarik ternyata baju dalam para astronot ini dilengkapi dengan pampers karena gak mungkin kan ada toilet umum di luar angkasa Baju Luar ini nih yang sering kita lihat baju luar astronot terdiri dari dua bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah bagian atas dinamakan HUT atau Heart Upper Torso bayangin aja bagian atas baju ini punya 11 lapisan loh 1 lapisan bladder untuk menahan tekanan di luar angkasa 5 lapis miler untuk menjaga suhu 2 lapis bahan anti air 2 lapis bahan anti api dan 1 lapis bahan anti peluru Hah? Bahan anti peluru? Emang ada alin yang bisa saja menembaki para astronot? Enggak kok, ternyata debu-debu yang berterbangan di luar angkasa bergerak sangat cepat loh bahkan secepat peluru dan dengan baju setawal ini debu-debu ini gak akan terasa kalau kamu suka dengan antariksa pasti tahu nih kebanyakan baju astronot berwarna putih itu karena baju berwarna putih dapat membantu untuk menjaga suhu di luar angkasa sinar matahari langsung di luar angkasa bisa mencapai suhu 135 derajat celcius loh wuhu panas banget ya untung bumi punya atmosfer yang melindungi kita dari sinar matahari langsung Helm Bukan cuma pakai sepeda motor harus menggunakan helm para astronot ini juga harus menggunakan helm bukan cuma untuk keselamatan tapi helm ini juga dilengkapi alat komunikasi yang tersambung dengan stasiun di bumi seperti helm-helm jaman now nih yang punya label visor helm luar angkasa juga punya visor loh tapi visor yang digunakan adalah warna emas untuk menetralisir cahaya matahari dan ada juga dari baja supaya kalau para astronot ini bekerja dan masih merasa silau bisa menggunakan double visor helm astronot juga dilengkapi dengan lampu sebagai alat penerangan dan kamera untuk merekam semua kejadian saat astronot berada di luar angkasa siapa tau aja kan sense lovers ada alien lewat bisa jadi penemuan heboh tuh tas penyelamat tas besar yang berada di punggung para astronot kalau diberi julukan tas penyelamat ya wajar aja karena tanpa tas ini meskipun udah punya baju astronot mereka gak bisa keluar loh dari pesawat isi tas penyelamat ini adalah tabung oksigen yang bisa dipakai selama 8 jam filter karbon dioksida karena saat kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida jadi karbon dioksida ini akan masuk dalam filter supaya tidak tersampur di dalam helm di dalam helm ini ada juga alat komunikasi dan yang paling utama adalah tali pengait yang menghubungkan astronot dengan kapal luar angkasa bangin aja kalau gak ada tali gimana cara buatnya kembali ya bisa-bisa terjebak di luar angkasa selamanya gimana pembahasan tadi ni science lovers ada gak sih yang berjuta-juta menjadi astronot ini pekerjaan yang keren berikan pendapat kamu di kolom komentar tentang menjadi astronot jangan lupa share video ini ke temen kamu yang suka dengan luar angkasa sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax